Kalau perut udah kenyang, saatnya nyenengin hati, Femms. Yuk ah, kita main salju bersama teman-teman. Eits, kita bukan lagi di luar negeri kok. Kalau cuma main salju, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di Cibubur juga ada kok. Dateng aja, Femms, ke Transnow World. Lokasinya sekitar 1-2 jam dari Jakarta. Asik kan? Wait, Femms, kita pakai pelengkapan main salju dulu. Selain menjaga kebersihan salju, sepatu bisa mencegah kalian tergelincir. Maklum, es salju di arena ini lumayan licin. Setiap pengunjung yang datang cuma dibatasi sekitar 2 jam bermain. Untuk melihat durasi waktu ini, bisa dilihat dari gelang yang dipakai pengunjung. Batas waktu ini supaya pengunjung bisa merasa lebih nyaman karena banyaknya pengunjung yang datang. Di dalam arena salju, suhunya sangat dingin, Femms. Jadi kalian wajib memakai baju penghangat tubuh. Kalau lupa bawa, di sini juga bisa sewa kok. Udah siap nih. Waktunya beraksi. Wah, seru banget, Femms. Suasananya benar-benar mirip di Eropa. Di sini kalian bisa bermain bola salju, berselancar, atau naik kereta gantung. Kalau cuma sekedar foto-foto bisa juga kok. Jangan lupa share di message kalian ya. Biar makin hits. Femms, salju yang ada di sini dibuat mirip seperti aslinya loh. Cobain deh, sensasi memegang salju. Tangan jadi terasa beku. Oh iya, Femms. Wahana permainan salju ini memiliki luas sekitar 6.500 meter persegi. Wahana ini menjadi yang pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Ceren deh. Suhu di tempat wahana ini sudah diatur agar tidak mudah mencair. Makanya di sini dilengkapi mesin pendingin di setiap sudut ruangan. Untuk mengawetkan salju di sini, butuh suhu minimal 12 derajat Celcius. Udah kebayang dong dinginnya seperti apa. Sebagai pemanasan, kita naik kereta gantung dulu, Femms. Setiap kereta gantung berisi dua orang. Dari atas ini, kita bisa melihat semua wahana dari ketinggian. Jadi serasa di Eropa deh. Malum, Femms. Wahana ini mengusung tema pegudungan Swiss. Pantesan aja. Dekorasi dan permainan di sini mirip di Swiss. Misalnya, sledding race ini, Femms. Berseluncur di salju ternyata nggak gampang, Femms. Apalagi pakai papan seperti ini. Kalau pemula, pasti gampang kepleset tuh. Tapi jangan takut jatuh atau cederah ya. Terima kasih telah menonton!